musik iya baby shower cuman gak tau kalo lu asik token gak ngerti bener gak masa anak ngerti baby shower kalo temen-temen sekarang ini sebagai calon kake gimana mas iya itu makanya aku bikin asik token bersama orang-orang hebat ini di belakangku jujur bahwa ini mempersiapkan dia juga bener ini adalah anak muda indonesia asik token ini sistemnya semua gamenya semua dibikin di indonesia ini adalah kepinteran mereka semua kita berkolaborasi aku sebagai artis yang ada disini mas ilong adalah orang jagungnya di ini adalah kreator-kreator muda yang aku bilang kenapa aku terjun kesini iya buat anak cucuku iya kan investasi investasi iya ini meniapkan juga buat baby ini ini karena mau ke acaranya Aurel kepinginnya tetapi tanggung jawab publiknya terhadap asik token aku utamakan dulu bahwa aku harus bareng umat tim besarku ini untuk menjelaskan juga ke publik bahwa asik token bener-bener based on project bahwa kita tidak mau main dengan apa yang sudah kita sampaikan ke publik tapi ada persiapan sendiri gak masa ama mungkin mendekati lahiran Aurel udah disiapin nih udah menutupkan jadi itu sudah disiapkan sama neneknya nanti dia lahir sehat udah disiapkan hadiahnya nanti hadiahnya apa dari neneknya aku gak mau cerita tapi neneknya akan menyiapkan gimana nih mas Anang nyangka gak bakalan jadi seorang kakek gitu kan wah udah kakek-kakek gak apa-apa kakek-kakek yang main kripto kakek-kakek yang sama milenial kakek-kakek yang main kripto dan punya asik token kan seru kan nanti-nanti BBA itu gede jadi wah kakek gua keren juga ya gaul amat ya gimana dia harus gitu nanti kalo engga gua cepet tua gua ini kan harus muda terus masa apa yang punya Amazon udah lagi bikin tim untuk bikin gimana orang gak tua-tua coba bayangin mereka udah memikirkan itu ada pertanyaan lagi udah kamu ke BBI cepet tanya sedikit mas Anang soal omongan Bunda Santi mau ngejodohin asri sama si King Fahas tuh gimana? ragi rame juga tuh di di sosmed iya si Ganteng iya si Ganteng anak mudah-mudahan narsi juga suka mau rencana dipertemukan kan buat ukuran narsi kan punya temen lebih seru kan aku sih berharap mau dipertemukan aku bilang kemarin sama Bunda dikenalin dong segera bertemu supaya nanti dia punya temen baru gitu tapi secara orang tua sudah ya kan orang tuanya kan temen kita kan jodoh di tangan Tuhan iya insya Allah kalau Tuhan merestu kan gak apa-apa juga orang tuanya kenal anaknya juga baik sangat baik santun banget kemarin ditemunya kalau bodi jodoh kenapa mas soal Atta mau ngebangun musjid itu mas itu hebatnya seorang Atta dia sangat memikirkan bagaimana apa yang dia bisa capai dia untuk dikembalikan kepada publik itulah hebatnya seorang Atta dan waktu awal-awal juga apapun Atta pernah menceritakan dari awal waktu ketemu aku ini melamar Aurel ada gambaran-gambaran tentang cita-cita dia dan itu sudah kelihatan sampai hari ini bahwa anak ini sangat serius bagaimana dengan apa yang dia cita-citakan ada lagi? oke terima kasih guys terima kasih